4 orang tersangka dalam kasus mafia minyak goreng telah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung. Satu orang berasal dari Internal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, serta tiga orang elit dari pihak swasta. Mereka yang berasal dari pihak swasta memiliki posisi yang tak main-main, dari senior manager hingga komisaris. Dari Internal Kementerian Perdagangan, yakni Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendang, Indra Sariwis Nuwardana. Sementara tiga elit swasta, yakni Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau, Stanley M.A., General Manager Bagian General Affairs PT Musimas, Togar Sitanggang, dan Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Parulian Tumanggor. Sosok elit swasta pertama, yakni Senior Manager Corporate Affairs PT Permata Hijau Group, Stanley M.A. Dari akun link-innya, Stanley M.A. sudah bekerja di Permata Hijau Group selama lebih dari 15 tahun. Ia memulai karirnya di Permata Hijau Group pada Maret 2007 sebagai staff auditor. Kala itu, Stanley ditempatkan di Kota Medan, Sumatera Utara. Setelahnya, pada Agustus 2008, ia ditunjuk menjadi Import and Leaser Supervisor. Di tahun 2011, ia dipindah ke kantor pusat di Jakarta dan menjadi Corporate Affairs Assistant Manager. Lalu, pada Januari 2017, Stanley menjadi Professional Assistant Director Corporate Affairs. Sebelum di Permata Hijau Group, ia bekerja di Wilmar International selama 1 tahun 6 bulan sebagai internal auditor. Ia juga pernah menjadi inventory controller di PT Aksis Importer Trading pada September 2004 hingga Agustus 2005. Diketahui namanya juga tercatat di Asosiasi Produsen Bioful Indonesia atau APROBI sebagai Wakil Ketua Bidang Pemasaran dan Promosi. Alit swasta kedua yang terlibat yakni Togar Sitanggang yang sudah bekerja di industri kelapa sawit selama lebih dari 20 tahun dengan berbagai posisi. Mulai dari penelitian, logistik, perdagangan, hingga mengurus perusahaan. Togar berasal dari PT Musimas dan sudah bekerja di perusahaan tersebut selama 10 tahun. Ia mengawali karirnya di PT Musimas sebagai Senior Manager Corporate Affairs sejak Mei 2012 hingga sekarang. Saat ini namanya tercatat sebagai Wakil Ketua Umum 2 Urusan Perdagangan dan Keberlanjutan GAPGI. Ia juga diketahui aktif di asosiasi terkait kelapa sawit seperti Asosiasi Produsen Bioful Indonesia atau APROBI, Asosiasi Produsen Oleo Semisao Apolin, dan Dewan Minyak Sawit Indonesia. Alit swasta terakhir yang terlibat dalam kasus mafia minyak goreng adalah Parulian Tumanggor. Ia merupakan komisaris Wilmar Nabati Indonesia. Tak banyak informasi yang didapat mengenai Parulian, namun namanya tercatat sebagai Ketua Umum APROBI dan ia juga menjabat sebagai Ketua Bidang Perdagangan dan Promosi di GAPGI. Empat orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 19 orang saksi. Tak hanya itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap 596 dokumen atau surat terkait. Demikian informasi, kali ini terus saksikan kanal Youtube Tribunews untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya.